Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam program Kominfo Newsroom. Kita ke informasi yang pertama pemirsa, Badan Otorita IKN dan Komisi 2 DPR menggelar rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut membahas perkenalan Otorita IKN sebagai mitra baru Komisi 2 DPR sekaligus pemaparan perkembangan pembangunan IKN. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR menjelaskan progres pembangunan Istana Presiden dan persiapan HUT Kemerdekaan Indonesia ke 79 bulan Agustus mendatang. Kepala Otorita mengatakan progres pembangunan Istana Presiden telah mencapai 76 persen, gedung Sekretariat Presiden 65 persen, dan lapangan upacara telah mencapai 58 persen per Februari 2024. Ketiganya ditargetkan rampung 90 persen pada Agustus 2024, sementara pembangunan IKN tahap 1 ditargetkan rampung Oktober 2024. Lebih jauh dalam rapat tersebut, DPR dan Badan Otorita juga membahas antisipasi pemindahan ASN ke IKN dan penyelesaian humanis bagi masyarakat adat yang terdampak pembangunan IKN Nusantara. Menanggapi hal tersebut, Bambang Susantono dalam rapat dengar pendapat menegaskan pihaknya tidak melakukan penggusuran semena-mena. Bambang mengatakan pihaknya justru ingin para masyarakat adat menjadi bagian dari IKN dan memiliki taraf hidup lebih baik dan sejahtera. Bambang Susantono juga menegaskan pihaknya selama ini berhubungan dan berkomunikasi baik dengan para tokoh masyarakat adat setempat. Kalau di Enklav, mohon maaf Pak, saya juga nggak setuju kalau di Enklav kok kayaknya mereka jadi satu-satu yang tidak menyatu dengan yang lain. Justru kami ingin mereka itu menjadi bagian dari yang lain. Dan bagaimana mereka nanti hidup lebih baik, hidup lebih sejahtera, itu yang kita carikan. Kalau dari mereka misalnya akan ada yang kadang-kadang membuka usaha, warung atau yang lain, kita sediakan tempatnya. Tapi itu semua akan kita tata dengan satu kawasan yang benar-benar humanis. Bulan Ramadan ini saya katakan kepada semua, please kita semua sosialisasi dengan lebih baik. Akan banyak teman-teman nanti yang benar-benar masuk ke masyarakat. Dan kami hubungannya sangat baik dengan para tokoh masyarakat. Dan nanti ibu sekalian bolehlah silahkan turun langsung bersama kami. Di kesempatan yang sama, Kepala Autorita juga menyampaikan perkembangan peluang investasi di IKN. Dalam lima kali peletakan batu pertama di IKN, sebanyak 369 letter of intent telah diterima OIKN. Dalam waktu dekat, pihaknya akan kembali menggelar roadshow presentasi peluang investasi di IKN kepada para calon investor. OIKN juga telah menggandeng Paku One Group untuk pembangunan hotel dan pusat perbelanjaan di IKN. Masuknya Paku One Group memberi peluang dan kepercayaan pasar terhadap potensi proyek investasi di IKN. Jadi mudah-mudahan dengan satu roadshow, dengan satu bantuan dari teman-teman dari Kadin dan Apindo, kita akan bisa lebih banyak lagi membuka kesempatan sehingga investasi swasta ini bisa kita sama-sama wujudkan. Presiden Joko Widodo meresmikan Bandar Udara Singkawang di Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat. Presiden berharap kehadiran bandara tersebut akan mempermudah mobilitas masyarakat dan meningkatkan potensi pariwisata. Bandar Udara Singkawang yang menjadi impian warga kota Singkawang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 20 Maret 2024. Bandara Singkawang dibangun mulai tahun 2019 sampai 2023 dengan skema menggunakan APBN dan pihak swasta. Dalam sambutannya Presiden Joko Widodo menyampaikan Bandara Singkawang memiliki runway 2.000 meter, sementara gedung terminal penumpang seluas 8.000 meter persegi. Presiden berharap Bandara Singkawang dapat meningkatkan konektivitas potensi pariwisata, membuka lapangan pekerjaan, peluang usaha, serta pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat. Bandara ini bisa dijadikan contoh dikopi, direplikasi di daerah-daerah yang lain, terutama skema kerjasamanya tadi. Ada skema kerjasama pemerintah dan badan usaha plus GSR. Ini sangat bagus sekali. Ini akan sekali lagi mempercepat pengembangan potensi yang ada di berbagai wilayah di tanah air kita. Pemirsa kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi mengatakan, pihaknya telah men-take down 1971 berita hoax di media sosial terkait pemilu 2024. Data tersebut merupakan hasil penyaringan sejak 17 Juli 2023 hingga 18 Maret 2024. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi mengatakan, pihaknya telah men-take down 1971 berita hoax di media sosial tentang pemilihan umum 2024 dari jumlah sebarannya yang mencapai 3.235 konten hoax. Data tersebut merupakan hasil dari penyaringan yang dilakukan Kemenkominfo sejak tanggal 17 Juli 2023 hingga 18 Maret 2024. Adapun untuk sisa berita hoax lainnya, Menkominfo mengungkapkan tidak perlu men-take down, melainkan hanya diberikan stempel hoax saja, lantaran dianggap tidak memuat informasi yang terlalu berbahaya. Ada 274 isu hoax, sementara jumlah sebaran hoax itu mencapai jumlahnya adalah 3.235 hoax, di mana 1.917 hoax kita take down. Nah pertanyaannya, sisanya kemana? Itu kita stempelin hoax. Itu hoax yang tidak perlu di-take down, cukup di-stempel saja. Karena isunya, apa, judulnya, isunya tidak masuk akal. Wah, Hadi maunya press. Karena ini hoax dong, mana di stempelin hoax saja, nggak usah di-take down, gitu kan? Seperti itu. Dari data yang tersebar di seluruh penjuruh platform, 92 persen berita hoax tersebut disebarkan oleh buzzer media sosial yang berafiliasi dengan kelompok tertentu. Kendati demikian, Menkominfo mengaku situasi media sosial saat ini cukup kondusif dan dalam kondisi aman yang akan tetap diawasi oleh tim AIS Kementerian Komunikasi dan Informatika. Menkominfo pun memastikan pengawasan tersebut akan terus berlangsung hingga proses rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum selesai. Bahkan, sampai Presiden dan Wakil Presiden telah dilantik. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi memperkirakan adanya kenaikan trafik data operator telekomunikasi. Untuk itu, Menkominfo menyiapkan sejumlah strategi untuk memastikan masyarakat tetap dapat menikmati layanan komunikasi. Dalam rapat kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Komisi 1 DPR RI, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi memperkirakan adanya kenaikan trafik data operator telekomunikasi sekitar 7 hingga 20 persen menjelang Idul Fitri 1445 Hijriah. Untuk itu, Menkominfo menyiapkan sejumlah strategi untuk mengatasi lonjakan trafik tersebut dan memastikan masyarakat dapat tetap mengakses internet sebagai sumber informasi dan menikmati layanan komunikasi di semua daerah. Strategi yang telah disiapkan diantaranya, Kementerian Komunikasi akan melakukan optimasi kualitas dan kapasitas jaringan di titik-titik keramaian seperti jalur mudik atau tol, pusat perbelanjaan, pusat transportasi, tempat wisata, hingga tempat ibadah. Kemudian peningkatan kapasitas jaringan internet, pengukuran drive test di jalur mudik, dan yang terakhir yakni pengadaan poskomudik atau personil siaga komen center dan call center selama 24 jam. Komunikasi juga akan memastikan penyelenggara telekomunikasi mengoptimalkan kualitas dan kapasitas jaringannya, termasuk Telkom Indonesia, Telkomsel, XL Asiata, Indosat, dan Smartfriend. Ya, kesiapan kita soal kesediaan sinyal, quality of service dari operator seluler, operator telekomunikasi, juga bagaimana masyarakat yang mau bikin kita layan dengan baik, terutama untuk telekomunikasi ya. Karena pasti kan kebutuhan dan volume telekomunikasi ini kan juga meningkat. Dalam kesempatan tersebut, Menkom Info juga telah memetakan sejumlah isu untuk menyukseskan pelaksanaan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, diantaranya isu stok dan harga pangan, kesiapan infrastruktur, kemudahan transportasi, dan jaringan telekomunikasi. Pemirsa Kepolisian Republik Indonesia resmi membuka pendaftaran mudik gratis Polri 2024 pada 20 hingga 22 Maret 2024. Mudik gratis ini melayani 14 jurusan tujuan mudik ke wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kepolisian Republik Indonesia resmi membuka pendaftaran mudik gratis Polri 2024 pada Rabu 20 hingga 22 Maret 2024. Para pemudik nantinya akan diberangkatkan pada tanggal 6 dan 7 April 2024 dari Kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat. Mudik gratis Polri 2024 menyiapkan sebanyak 400 bus untuk mengangkut 20.000 pemudik. Pendaftaran dapat dilakukan di seluruh samsat di wilayah Polda Metro Jaya dan Satpas Sim dan Mogot pada pukul 8 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat dengan membawa persyaratan seperti fotokopi KK, KTP, nomor HP, kota jurusan, dan waktu pemberangkatan. Mudik gratis Polri 2024 melayani 14 jurusan tujuan mudik ke wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Untuk informasi lebih lengkap dapat diakses pada laman Instagram korlantaspolri.ntmc Pemirsa kami akan kembali dengan informasi lainnya tetaplah di Kominfo Newsroom. Terima kasih.